Selamat malam, kali ini kembali lagi bersama saya Iwan Safrudin Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan Dimana nanti dia bisa menjawab setiap apapun yang kita berikan kepada dia Dia akan menjawab apapun itu dan tentunya dengan data-data yang sudah kita inputkan Bahasa yang kita gunakan adalah PHP Oke langsung saja untuk langkah pertama Kita akan membuat sebuah project Disini saya menyimpannya di var www.html Kita membuat folder dengan nama my friend Kita kasih nama dia my friend Oke kita buka my friend Disini saya menggunakan sublime text Bisa lebih nyaman dengan ini Mungkin kalau kalian bisa menggunakan VS Code Gak apa-apa Bisa menyesuaikan My friend Oke ada dua Oke kita disini pakai sublime text Ini kita buat dulu New file kita beri nama index.php Kalau yang belum tahu kenapa index.php Supaya ketika kita mengakses Kita tes dis ya Echo Hello my friend Nah seperti ini Kalau kita akses langsung Localhost My friend My friend Aduh salah My friend Nah Oh salah ada i nya My friend Nah seperti ini Dia otomatis akan Kita tidak usah menuliskan nama filenya di belakang Tapi cukup dengan nama projectnya Nama directory tersebut Bahkan yang pertama kali diakses Adalah index.php Oleh karena itu Supaya lebih cantik saja url nya Oke kita Hapus saja dulu ini Karena filenya udah php Kita Buat Form dulu ya Oh iya Ini Di shortcut nya kita Ketikkan tanda seru Langsung kita tap Maka dia sudah otomatis Jadi Script html5 Html5 sorry Oke disini saya kasih judul My friend Aduh lah Salah lagi Kebiasaan Nah disini kita membuat Simple saja Gak usah pakai cs Dan yang lainnya Action nya kosong Kenapa? Supaya dia mengarah ke sini Gak kemana-mana Method nya kita buat Pause Gak apa-apa Disini kita kasih Langsung saja Input ya Input tipe text Name nya Comment Ya gak apa-apa Kita kasih placeholder aja Placeholder nya Apa ya Ketikan apapun Ketikan apapun Oke Kita kembali ke browser Local subscribe friend Kita reload Nah disini sudah ada tulisan Ketikan apapun Nah disini Kita kasih saja Button Send Nah Sekarang kita coba Halo Kita enter bisa Atau Halo kita klik send Yang ini bisa Tapi kenapa gak keluar Apa-apa Karena kita belum memberikan Perintah apapun Disini Untuk memberikan perintah Disini Oh rasanya sepi ya Kita Nyalakan musik Ya gak usah Nanti kita berikan Back sound Oke Disini kita Tambahkan Aduh Lupa PHP Include App.php Gini aja Nah kita buat file baru Control N Control S Kita beli nama App.php Nah App.php itu disini Nah Disini I'm sorry Sublime nya gratisan ya Gak free Ya karena sublime Sama aja Free sama berbayar Yang free sama yang Sudah dibayar Sama aja Cuma bedanya tadi Keluar kayak tadi Oke Disini Kita akan Langkap Comment Itu adalah Dollar Underscore Post Comment Gini kita kasih Kita kasih Add surprise Supaya Supaya ketika Pertama kali Diload Dia gak Error Misalkan Seperti ini Kita coba ya Kita tanpa Add Maka Ketika kita Akses pertama kali Maka dia error Undefined index Comment Karena Dollar post Tidak terdaftar Karena kita Belum Submit Add sesuatu di Form Di form Nah supaya Gak error Kita kasih Add disini Nah dia gak Error Nah comment Sudah Ketangkep Kenapa disini Namanya Comment Dollar Comment disini Itu Bebas Kita mau kasih Apapun disini Bebas Tapi yang penting Itu disini Di dalam Dollar Ada Score Post Itu harus Comment Yaitu Sama dengan Yang ada Di input Tipe text Ini Dengan Name Comment Harus Sama Kalau gak Sama Gak Gak Bisa Karena yang Ditulis Disini Itu akan Masuk Ke Dalam Sini Oke Nah kita Beri kondisi If not Empty Dollar Comment Jika comment Tidak kosong Kita Arahkan Ke switch Nah disini Yang disebut Dengan Kondisi Sebenernya Kecederasan Buatan Itu hanya Sebuah Kondisi If Else Switch Case Dan yang Lainya Nah disini Kita akan Comment Jadi Comment Itu berisi Apa sih Misalkan disini Kita berikan Case pertama Hello Ketika Ada Perintah Atau Mengetikan Sesuatu Hello Maka Dia akan Memberikan Sebuah Balasan Echo Apa ya Enaknya Hello Terus kita Kita jawab Hi Nah ini Kita jawab Dengan Hey Terus defaultnya Apa Ketika Perintah Tidak Terdaftar Maka kita Berikan Maaf Maaf Apa ya Maaf Perintah Tidak Diketahui Oh gini 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 Maaf Aku tidak Mengerti Perkataan Aku tidak Mengerti Apa Apa yang Kamu Maksudkan Apa yang Nah seperti ini aja Nah gini Kita coba ya Nah kita ketikkan Hello Hi Dia jawab Hi Gitu kan Kita ketikkan Halo Gini Hi Maaf Aku tidak Mengerti Apa yang Kamu Maksudkan Gitu Yups Nah disini Kita Beri Apa ya Br Nah Maaf Aku tidak Mengerti Apa yang Kamu Maksudkan Oke Setelah Halo Kita bisa Nambahkan Lagi Kata-kata Yang lainnya Misalkan Siapa Nama Kamu Brick Eko Namaku Misalkan Bebas Ini kita Mau Kasih Apa Nama Bebas Misalkan Disini Saya pengen Ngasih Nama Dia Itu Jarvis Misalkan Keren Kayak Kayak Mesinnya Si Ironman Siapa Nama Kamu Oke Kita Coba Halo Hai Siapa Nama Kamu Namaku Jarvis Tapi Disini Kendalanya Ada Spasi Bagaimana Jika Dia Tidak Mengandung Spasi Siap Atau Mungkin Tidak Pake Tanda Tanya Siapa Nama Kamu Maaf Aku Tidak Mengerti Apa Yang Kamu Maksudkan Lalu Bagaimana Cara Mengatasi Hal Seperti Ini Nah Disini Kita Menggunakan Yang Namanya Regex Regex Yaitu Preg Match Bisa Bisa Ya Kalau Dia Mengandung Apa Ya Berarti Kalau Pake Preg 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 Hello kita coba dulu hello hi nah bagaimana kalau kita tambahkan hello roger dia tetap menjawabnya hi nah kita juga bisa tambahkan lagi disini else if oh gini else if siapa nama kamu namaku Jarvis nah disini mau kita siapa nama kamu ada siapa nama kamu ada spasi gak ada spasi setelahnya itu dia tetap bisa menjawabnya yang penting sesuatu seperti ini lalu bagaimana kalau disingkat-singkat nah kita belajar disini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini hello L nya 2 oh iya iya kita hapus ini tuh lalu bagaimana kalau yang pengen L nya 2 atau mungkin dia yaudah kita tinggal tambahkan saja iya kan seperti ini nah like match hello ada halo mungkin hi disini mungkin halo juga seperti itu halo halo juga L nya 2 halo hi hi bisa kita tanya siapa nama kamu nama aku Jarvis nah seperti itu nah ini baru pertanyaan-pertanyaan simple lalu bagaimana ada oke kita tambahkan pertanyaan lagi siapa aku siapa aku maaf aku tidak tahu kamu belum memberitahu namamu seperti ini woi halo halo juga siapa nama kamu nama aku Jarvis siapa aku maaf aku tidak tahu kamu belum memberitahu namamu misalkan nama ku iwan maaf aku tidak mengerti nah berarti disini kalau dia menggunakan kata-kata nama ku maka kita harus menyimpannya nama ku maka kita harus menyimpan delar nama sama dengan ini kita eh gini aja oh iya gapapa break replace apa ya str replace aja biar cepet str replace nama ku sepasi diganti jadi kosong dari dollar komen nah disini kita langsung if not empty dollar nama maka dollar underscore apa ya session ya berarti disini kita kasih session start session start disini kita kasih dollar session nama sama dengan dollar nama oke oke aku akan mengingat nya kita disini add kenapa pakai add supaya tidak error coba kita ya siapa aku maaf aku tidak tahu namaku misalkan iwan oke aku akan mengingatnya iwan berapa umurku nah disini kita berikan pertanyaan lagi berapa umurku maaf aku tidak tahu kamu belum beritahu nama eh belum beritahu usiamu dollar add eh add dollar underscore session nama karena jadi kalau namanya sudah tersimpan dia akan memanggil nama kalau belum yaudah enggak oke misalkan disini siapa nama aku oke aku akan mengingatnya siapa nama aku oh karena dia mengadung nama aku tadi siapa aku berarti siapa aku beritahu namamu berarti kita namaku Bambang dia udah berubah jadi Bambang berapa umurku kita usiamu Bambang nah Bambang karena disini nama aku Bambang namaku Iwan oke aku akan mengingatnya Iwan berapa umurku usiamu Iwan tuh kan dia udah jadi Iwan nah oh disini kita berapa umurku nah berarti kita tinggal tambah lagi disini umurku disini ah umur oh ya untuk mengganti seperti ini kita bisa menggunakan ctrl d ctrl 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 d kita bisa ngetik umur nah seperti ini oke kita coba umurku misalkan 25 oke aku akan mengingatnya 25 enggak oke aku akan mengingatnya disini nama bahwa usiamu the add dollar underscore session umur ah iwan bapak usiamu 25 seperti itu oke ya sekian itu yang bisa saya berikan untuk belajarnya kali ini ini bisa dimodifikasi sesuka kalian bisa menambahkan pertanyaan dan yang lainnya sesuka hati kalian semoga membantu selam coding terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya tadi pembukaan gak ada